Ya, bukan rahasia umum bahwa selebriti adalah salah satu di antara sasaran empuk target peredaran narkoba. Ada ini yang sekedar memakai saja, tapi ada pula yang juga menjadi kurir begitu. Iya, dan tidak sedikit akhirnya yang berakhir dibalik juruji besi dan menanggalkan ketenarannya. Kita mulai yang pertama ini. Akhir Desember 2018 lalu, artis Steve Emanuel menjadi tersangka lantaran kedapatan menggunakan dan juga selendupkan kokain. Polisi amankan 100 gram kokain dan juga satu alat hisap balet dari pemain sinetron ini. Ya, dari pengangkuannya, ia sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2008 dan pertama kali menyelundupkan kokain dari Belanda sejak 11 September 2018 lalu. Selanjutnya dari catatan Timnet, pertengahan Februari 2018, artis Fahri Albar diamankan di kediamannya di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan. Anak dari musisi Ahmad Albar itu mengakui menggunakan ganja, sabu dan juga dumolid. Ia gunakan barang haram ini lantaran depresi. Polisi nyatakan telah mengintai gerak-gerik Fahri Albar tiga bulan sebelumnya. Ya, tak jauh dari penangkapan Fahri Alhar, polisi kemudian menangkap Rorofitria. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Rorofitria juga menjadi salah satu artis yang terciduk gitu ya. Ia memesan sabu seberat 2,4 gram untuk dipakai saat Valentine. Bukan rahasia umum, selebriti adalah satu di antara sasaran puk target peredaran narkoba. Ada yang sekedar memakai saja, tapi ada pula yang menjadi kurir. Tak sedikit akhirnya yang berakhir dibalik curuji besi dan menanggalkan ketenarannya. Ya, depresi, salah pergaulan, ditenggarin menjadi salah satu penyebab dari para selebriti yang terjerat jaringan narkoba.